Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan sebanyak 98.000 dosis vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang akan digunakan pada tahap pertama penyuntikan vaksin. Tenaga Kesehatan akan menjadi prioritas untuk menerima vaksin yang dijadwalkan, diberikan pada pertengahan Januari 2021. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, memaparkan dari total 160.000 tenaga kesehatan yang ada di Jawa Barat, sudah ada 150.000 yang terdaftar untuk dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Di tahap pertama, dari total 98.000 dosis vaksin yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Kementerian Kesehatan akan diberikan kepada sekitar 49.000 tenaga kesehatan untuk dua kali penyuntikan vaksin. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu kepastian jadwal penyuntikan pertama dari Pemerintah Pusat. Kalau perhitungan kita, nakkes yang ada di Jawa Barat itu sekitar 160.000, kemudian yang sudah terdaftar secara administrasinya ada 153.000. Dan mereka itu kan, kalau vaksin itu kan diberikan dua kali. Artinya kalau 150.000 nakkes di Jawa Barat, perlu sekitar 300.000-an untuk nakkes. Jadi untuk tahap pertama ini kita dapat untuk nakkes itu sekitar 98.000, kemudian di pengiriman tahap pertama sekitar 38.000-an, nanti sisanya ini tanggalnya masih belum confirm. Tim Liputan, Transmedia.